Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 26 Agustus 2024. Namun Badan Legislatif atau Balik DPR berencana menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada bersama dengan pemerintah pada hari ini. Rencana rapat bersama KPU pasca putusan MK menurunkan ambang batas Pilkada disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di area Munas Partai Golkar Selasa Malam. Menurut Doli, putusan MK mengubah syarat pencalonan Kepala Daerah harus dituangkan ke PKPU. Doli menilai putusan MK jelang pendaftaran calon Kepala Daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024 telah mengejutkan sejumlah pihak. Dan pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU untuk membahas putusan MK itu pada Senin 26 Agustus 2024. Pesan Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi kejutan. Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi mulai pendaftaran. Tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan MK itu final and binding. Nah tadi saya sudah langsung koordinasi dengan Ketua KPU. Ketua KPU juga ada acara di sebelah langsung pulang ke kantor kumpul dengan kawan-kawannya, sesama komisioner, dan saya lagi nunggu putusan lengkapnya. Memang kami sudah jadwalkan hari Senin, hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal tiga rancangan PKPU dan dua rancangan perbawah selu. Mungkin hari Sabtu kami akan considering dulu, nah bahan ini nanti akan kami bahas di considering di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan ada ya putusan kalau memang kalau lihat dari apa peraturan, tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan harus dituangkan di PKPU. Sementara itu dilansir dari ainus.id, Balek DPR akan menggelar rapat membahas revisi undang-undang pilkada bersama pemerintah pada hari ini. Anggota badan legislatif DPR Kristina Aryani dan Firman Subagio membenarkan hal tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan.